Ini abang orang nias ya? Iya Tau bahasa nias dong? Ya, tahulah Sebagai pemisnis ya, jualan barang-barang pecah belah Abang dapat membeli mobil Saya sedang bersama dengan Orang pemisnis rumahan yaitu Bang Mahayudin Halawa Kemana nih bang? Kita mau menuju ke tempat distributornya belanja Mau belanja sapu-sapu Peralatan ya? Iya Oke, sudah selesai Bang, Bang Janjain Bang ya? Iya, sudah Ya inilah barang dagangan yang sudah dibelanjakan oleh Bang Mahayudin Halawa Atau dipanggil Bang Dedek Bang Dedek namanya? Iya, panggilannya Bang Dedek Kadang samar-samarannya di lapangan Bang Joni, Bang Raffi Amat Banyak nama Banyak nama di lapangan Jadi yang ditempung tawarin nama yang mana? Iya, nama si sering Dedek memang Jadi ditempung tawarin nama apa? Nama Oke, Bang Dedek Bang Mahayudin Halawa ya saya panggilnya Bang, usaha ini sudah berapa lama ditekuh nih Bang? Kurang lebih 5 tahun kurasa Bang Sudah Sudah 5 tahun ya? Kurang lebih lah, lebih kurang Masa Allah Cukup lama itu Bang ya? Iya Ini kendaraan pribadi ya Bang ya? Saya lihat-lihat ini hasil dari mana Bang ya? Dari sapu inilah Dari hasil Sapu Dagangan Ini termasuk benda pecabel lah namanya Bang ya? Iya Barang dagangan pecabel lah ya? Iya Dari hasil Sebagai pembisnis ya Jualan Barang-barang pecabel lah Abang dapat membeli mobil Iya Sementara Abang juga Memiliki keluarga Bang ya? Iya Anak ada berapa Bang? Anak ada Dua Anak dua Paling besar sudah kelas berapa Bang? Kelas 3 SMP Masa Allah Itu Abang tanggulangi Dari hasil ini juga Semua ya? Semua biaya di rumah Dapat membeli kendaraan mobil Untuk berteduh keluarga dalam perjalanan Iya Bang ya? Hasilnya lumayan berarti Bang ya? Ya Alhamdulillah Enggak lumayan cuma Bisa lah untuk nutup ini nutup itu Oh iya Mensyukurilah Bang ya? Yang penting Niat usaha Dengan becer keras Semangat dan yakin Setelahkan kepada yang maha kuasa Bang ya? Iya Karena dia lah pengatur rezeki ya Bang ya? Yang penting kita punya niat Dan mau berusaha kan gitu Bang? Oke pemirsa ini Ini akan jadi suatu inspirasi bagi kita Bahwasanya Bang Mahyudin Halawah ini Memang seorang pekerja keras Dari dulu Dan Kabarnya Abang menurun Dari orang tua Bang ya? Saya panggil seorang pedagang ya? Iya Orang tua abang dulu kerja apa? Iya dulu pedagang juga Usaha pedagang kain sama ternak lili Masya Allah Jadi memang dari keluarga seorang pedagang ya? Iya Itulah pemirsa Jadi suatu contoh bagi kita Yang belum mengetahui Bahwasanya Dengan menjiwai Bisnis Atau berdagang Itu Apabila dengan tekat dan sungguh-sungguh gigih ya Kerja keras Ya Bang tidak kita dicukupi Allah Rezeki dengan Mau berusaha Nah untuk Bang Didik sendiri nih Namanya Saya agak tertarik nih Ada halawannya Itu apa itu Bang ya? Itu Marga Oh itu semua Marga Marga ini dari suku apa itu Bang halawannya? Suku orang kitanias Orang kitanias Oh jadi abang orang nias ya? Iya Tau bahasa nias dong? Ya Tau lah sikit-sikit Loh Tapi ada orang nias abang? Iya Maksudnya Karena besarnya di Medan Oh besar di Medan Tapi kan orang tua dulu bahasa daerah Jadi tau Orang tua bahasa daerah juga kan? Ya Tau lah Oke Bang nanti kita boleh ditanya Tentang bahasa nias ya Iya Abang sebagai keturunan wargan nias ya Iya Warga halawan Oke Ini kita sedang menuju Mana nih Bang? Menuju arah pulang ke rumah Iya di daerah Tanjung Merawan juga Bang tinggal nih kan? Iya Oke Bapak Nisa Dalam perjalanan pulang Kita ingin juga Melihat-lihat situasi di sini Inilah lingkungan Daerah tempat tinggal Dan lokasi di Seribu Tor Tadi Tidak jauh dari Tempat tinggalnya Bang ya Iya Jadi ya Bang Tidak pala rumit-rumit Belanja jauh-jauh Cukup menggunakan kendaraan mobil Ataupun Kendaraan sejenisnya lah ya Untuk bisa mengangkat barang-barang Dan angin ini Barang-barang kerja belah Kemudian dibawa pulang Dan besok pagi baru Diedarkan Bang ya Iya Oke Nah biasanya nih Bang Tanya-tanya sedikit lagi Mengedarkannya ini kemana aja Bang? Mengedarkannya Iya Mengedarkan barang-barang ini Dijual kemana aja nih Biasanya Atau toko-toko kelontong gitu ya Sebagian udah ada langganan Sebagian sambil cari-cari juga Nah untuk belanja ini Dalam tempo berapa minggu Baru belanja Bang? Dari belanja inilah Nanti berapa hari kemudian Baru belanja lagi Bang? Macam ini Saya belanja ini kan Malam Jumat Iya ini malam Jumat ya Bang Benar Nanti saya belanja Nanti saya belanja Kalau nggak Meleset malam minggu Berarti malam Jumat Malam satu malam minggu Kelang dua hari Bang ya Iya Malam minggu saya belanja Nah Bang Kalau Mengedarkan barang-barang ini Tiap hari Bang ya berarti? Nggak Kalau Ada pesanan tiap hari Cuman Kalau aku udah satu hari jualan Iya Sampai malam Tama akhirnya sampai rumah Iya Dari pagi sampai maghrib Iya Nah itu besok Libur Oh besok libur Jadi ya Bang Satu harian Berjualan Dari pagi sampai maghrib Menjelang maghrib Atau sampai habis maghrib Baru pulang ke rumah Besok Bang jadwalkan untuk libur Iya Itulah tuh waktu istirahan Istirahan Jadi dalam seminggu Tiga atau empat hari Bang ya Jualannya Iya gitu lah Nah jadi Pemirsa Dari melakoni Usaha sendiri Atau sebagai seorang Pemisnis sendiri ya Bisa menentukan waktu kita Kapan kita mulai bekerja Ataupun kapan kita Waktu kita istirahat Nah ini luar biasa Teman-teman Memang kita Termotivasi Sebagai seorang Insan yang memiliki Karakter dagang Ataupun apa Memang lebih baik Cobalah Dimulai ya Bang ya Iya Nah karena Dengan kebebasan kita Menentukan waktu itu Kita bisa Menikmati Perjalanan hidup kita Bersama Dalam sehari-hari Juga dalam Keluarga Ya Bang ya Memreflexingan diri Dan sebagainya Banyak Waktu kosong yang bisa Kita tentukan Jadi kita diatur oleh Inisiatif kita sendiri Bang ya Oke Masa ini kita mau singgah Kemana lagi Bang Bang Dili Bang Dili Kemana nih Bang Mau beli Minuman es Untuk siapa Untuk anakku Oh ternyata Seorang ayah yang sayang Anak Bang ya Iya gitu Saya nanti dia apa ya Iya mantap Emang sayang anak itu Berkah Bang Untuk mendapat berkah ya Iya Akhirnya Pahala Jangan pakai kadang Bang Sayangin dengan Tulusati Oh iya Dari doa keluarga di rumah pun kan Membuat perjalanan berkah Iya Bang ya Betul Sekitanya tanya nih Bang Dedek Bang Dedek nih dulu sekolahnya Dimana Bang SD di Medan Senemba Di desa Medan Senemba Iya Kalau SMPnya SMPnya di Negeri 2 SMP di Negeri ya Bang ya Negeri 2 Undian SMA SMA di Duitunggal Itu SMA apa Bang Swasta atau Negeri Swasta di Duitunggal Iya swasta itu Bang ya SMA swasta Jurusan apa SMA 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 Jurusan Jurusan sekretaris Bagi ekonomi gitu ya Iya Sekretaris itu dimasukin waktu itu Sama Bapak itu Oh jurusan sekretaris Iya bagian Bukan dua itu kan Sekretaris sama akutansi Terus setelah tamat SMA Apa ngelanjut kemana Nggak ada Langsung apa Bang Itulah langsung Bantu-bantu orang tua Usaha dagang Bapak ternak lili Oh gitu Berarti ya Bang Gitu tamat sekolah Bantu-bantu orang tua usaha Iya Nggak lama Lompat-laun Buat usaha sendiri Iya Oh gitu Jadi memang sudah ada jiwa Untuk berdagang Bang ya Dari orang tua tadi ya Kembali ke situ lagi Tadi memang Iya pemirsa itulah dia Bang Dede ini Hanya menamati Sekolah Bangku pendidikannya Di tingkat SMA Iya Dan kemudian dia melanjuti Di bidang usaha Ayah sudah Almarhum Bang ya Iya Jadi Melanjutkan Jiwa Yang dilakoni Almarhum ayah Bang Mahyudin Halawaini Iya Nah saat ini Beliau Terus menekuninya Iya Bagaimana Bang Menikmati Pekerjaan Usaha Bang ini Bisnis sebagai Barang pacar belah ini Bang Ya Alhamdulillah Ya Tekuni lah Namanya Memang itu Karena zaman sekarang Tahulah cari pekerjaan Apa semua kan Sulit Iya Jadi biar Ini Istilahnya Kecil-kecilan Tapi kita syukuri Asal kita Asal mau berusaha Pasti ada aja Rejeki dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Alhamdulillah Bang ya Oke Bang Jadi Bang Menikmati ya Iya Nah saat ini Kita sudah Mau nyampe Di lokasi Rumah Bang Mahyudin Halawa Itu toko seperti itu Bang ya Tadi ya Iya Krosir Kedek-kedek Kelontong ya Namanya Oke Bang Oke Bang Didi Sebelum kita ini Sudah Rumah Bang Mahyudin Halawa Sudah mau nyampai Nah sekarang kita sedikit Mau Sebelum turun dari mobil Saya mau nanya-nanya dulu Ke Bang Mahyudin Halawa Kira-kira ada Pesan dan motivasi Apa yang bisa disampaikan Kepada kami Ataupun Rekan-rekan yang di luar sana Yang menyaksikan tayangan ini Ada pesan apa yang bisa disampaikan Motivasi yang Pesan saya Ya Bagi semua yang melihat konten ini Ya kan Ya Berusaha lah Bekerja keras Dan Kalau Masih sekolah Belajar Sungguh-sungguh Ya kan Kalau bekerja itu Jangan malu-malu Tetap percaya diri Dan Berusaha lah Dengan keras Oke mantap Bang Jadi Itulah motivasi dari Bang Mahyudin Halawa Bang Adis Bang Dedek Terima kasih Bang Matas motivasinya Untuk saat ini ya Kita sudahi dulu Tayangan Apa Menyengsor Usaha daripada Bang Mahyudin Halawa Yaitu barang-barang pecah belah Yang dijual ke Togu-togu Kelontong Ya Untuk keperluan Ibu-ibu Jurumat Tangga Biasanya ya Oke terima kasih Bang Dedek Terima kasih Semoga usaha yang makin lancar Ya Dan sukses selalu Sehat-sehat dan panjang umur ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.